Hai assalamualaikum welcome back to my channel guys apa kabar kalian hari ini semoga saudara yang keadaan sehat bahagia bersama dengan keluarga hari ini panur mau buat Chinese sup ya guys untuk penambah darah kalau yang suka tidur malam terus kepalanya suka pusing-pusing nah hari ini panur mau buat supnya nih guys sekalian panur juga mau masak tips masa kangkung supaya dia tetap hijau nih guys ini kangkung yang ada di Hongkong ya guys kayak gini tuh bersih dia bersih tapi nanti kita cuci lagi pakai garam biar lebih bersih lagi ini juga panur siapin bahannya itu untuk sup penambah darah nah ini panur beli daging sapi ini sekitar 40 dollar ya guys 40 dollar panur beli kelapa ini kelapa yang punya India punya bukan Indonesia punya ya kayak gini ini wangi banget ini bakal panur sup Hai ditambah dengan ada Hongkong disini panur kasih enam biji Hongkong dan kedela ini guys Oke sekarang kita eksekusi kita masak sup dan tumis sayur kangkungnya guys Hai nah guys disini panur udah siapin ya ini ada Hongkong ini ada Hongkong kalian juga jangan lupa untuk buang bijinya ya dulu bijinya begini dibuang ini bijinya dibuang ya terus bener-bener airnya udah mendidih di sini dan ingat ini sebelumnya kalian rendam dulu ya guys untuk pengtaunya ini atau kedelinya harus direndam dulu ini juga panur rendam dulu biar enak keluarin bijinya kemudian air mendidih masukkan gini jangan lupa kita tambahin jahe ya irisan jahe jadi kayak gini nih tuh ini airnya udah mendidih ya gini dia baru dimasukin kemudian fanur mau tambahin juga ini kelapa India guys ini kita aduk rata dulu kita aduk kita masak dulu ini sekitar 10 menit biar dia sari-sarinya keluar dulu kita tutup ya guys kita biarin 10 menit kalau udah mati apa sudah 10 menit baru kita masukkan daging sapinya tadi berhubung ini daging sapinya itu fresh biasanya kan fanur cuci pakai air hangat dulu ya guys tapi ini nggak usah ya karena ini fanur belinya yang masih segar yang penting kita cuci bersih kita tunggu 10 menit supnya ini tadi udah mendidih baru kita masukkan daging sapinya terus kita masak selama dua jam guys nah sambil menunggu kita mau bersihin tangkung nih guys a few moments later nah ini udah 10 menit ya guys panur mau masukkan daging sapinya ini aroma kelapanya udah kecium banget tapi kita harus masak dia selama dua jam supaya lebih keluar lagi aromanya dan sari-sarinya ya guys kenapa disini panur pakai daging sapi manfaat daging sapi adalah itu bisa untuk menambah darah ya guys apalagi hongco hongco juga bisa untuk menambah darah jadi cocok banget nih untuk kita atau temen-temen yang punya keluhan darah rendah tapi harus disesuaikan ya tapi ini bukan obat sih ya ini kan hanya sekedar sup guys nah sambil nunggu supnya kita masak disini panur juga mau kasih tips terus masak tangkung supaya tetap hijau enggak hitam guys usahakan waktu kita tumis itu tangkungnya udah bener-bener enggak ada airnya ya guys ya ini cara panur nah ini panur aduk dulu ya jangan lupa diaduk biarin eh kelapanya ini seharinya keluar ya guys nah ini kita mulai cuci ya guys ini panur mau kasih garam kita cuci biasanya panur rendam dulu selama sepuluhan menit ya guys setelah 10 menit kita bilas dengan air yang bersih karena ini kan panur kasih garam panur rendam dulu pakai garam kita cek-cek dulu guys supnya nah ini dia ini udah satu jam ya guys berarti kurang satu jam lagi harum aroma kelapanya tuh udah keluar guys itu kita masak lagi selama satu jam kemudian kita tinggal tambahkan garam aja guys itu aja mudah dan simple buatnya bukan oke sekarang kita mulai tumis tangkungnya guys nah ini airnya udah berkurang ya siap kita tumis disini panur cuman menggunakan bawang putih sedikit irisan cabe dan panur mau menggunakan saus terasi ya guys ikuti tips dari panur ini guys supaya hasilnya enggak hitam guys kangkungnya oke nah guys disini panur mau pakai ini saus udang atau saus terasi ya kalau di Indonesia cuman kalau disini namanya ha cheng ini harum banget kalau yang suka ya yang nggak suka boleh kalian skip atau kalian mau coba dengan yang ada di Hongkong kalian boleh juga masak dengan pui gitu juga enak nah disini panur udah siapin penggorengan ya guys sudah panur siapin wacan sini ada bawang putih jangan terlalu kecil jangan juga terlalu besar tambahin tangkung nah kita tinggal tambahkan bumbu disini panur mau tambahkan gula seperti ini gula putih kemudian panur mau tambahkan saus udangnya tadi menurut selera masing-masing ya panur aduk lagi disinilah kuncinya nanti guys kalian boleh lihat ya tetap masih hijau gunakan air yang sudah matang ya guys mau tambahin sedikit cabe aja nanti takutnya anaknya nggak makan panur bakal ditambahkan sedikit aja ya air yang sudah matang guys kemudian kita tutup nah untuk kematangannya sesuaikan selera masing-masing untuk yang suka lebih empuk kalian boleh agak lama tapi disini panur cuma cukup lima menit aja guys nah kalian lihat guys tetap hijau bukan tetap hijau guys nah walaupun kita tutup tangkungnya tetap hijau dan menarik kita mengapinya nah ini dia ini setnya juga udah 2 jam ya guys sekarang panur mau tambahkan sedikit garam ini aja dikira-kira dan kalian bisa langsung cicipin diaduk dulu supaya tercampur garamnya ini wanginya banget ya bismillahirrahmanirrahim waww supnya itu benar-benar Hai walaupun dia sup ada dagingnya enggak terlalu berat gitu guys kalau kata orang situ enggak terlalu long me amam how ini bener-bener yummy kalian perlu cobain jangan lupa juga harus diikuti tips dan step-by-stepnya ini ya guys supaya bisa menghasilkan sup yang enak dan melihatkan Oke sekarang panur mau taruh di mangkuk panur siap plating kasih kalian lihat guys nah guys ini dia hasil masakan panur hari ini sup sapi dan tumis sekangkung oke guys thank you untuk kalian sudah nonton terima kasih untuk kalian sudah subscribe untuk kalian yang baru menemukan channel panur boleh dong dibantu subscribe like dan komennya terima kasih semoga kalian selalu bahagia diberikan kesehatan panjang umur kemudahan dalam setiap masalah dan selalu diberikan rezeki yang berkah dan barokah amin amin thanks guys terima kasih terima kasih untuk kalian yang sudah menonton jangan lupa untuk selalu bahagia dadah guys see you next video bye sub indo by broth3rmax